Oke, jadi terima kasih tak. Jadi kami dari DPP KNPI, karena di Jakarta juga kepengurusannya masih jatuh, belum berbentuk. Jadi sekarang ini ada kesempatan di Selalu Rakyat dengan Pak Bu. Jadi dalam kesempatan ini ada program, menjelaskan program kepemujaan di Jat Penyata dan Jat Penyata dan Jat Penyata dan Jat Penyata dan Jat Penyata. Pencaranya, kami kerjasama dengan, apa namanya, dengan Jack TV, sudah ada video. Kakak tadi sebagai produser film di Bedat, Habis 1, kerjasama dengan DPP KNPI. Nanti mohon di akhir acara ini, 2-3 menit minta telefon ini, minta statement. Supaya bagaimana pembunuhan-pembunuhan khususnya di Jakarta ini, ketaburan, kenakalan rumah, dan sebagainya. Terus soal yang lain, kami dari DPP KNPI, dengan rencananya akan melakukan Rakyat Nas, Semoga kita nanti berkenan, apa namanya, berpamanya. Di Jakarta. Di Jakarta. Di Jakarta. Di Jakarta. Masukkan di luar ya. Ya. Apa yang harus, apa maksudnya, kami kalau pemuda itu, atau, apa, kalau masih, apa namanya, siusia itu, kalau di Jakarta. Omen mana? Ya. Udah. Hahaha. Ya, udah ngerti semua lah. Terus, DPP KNPI juga selalu ingin tersupport dengan langkah-langkah yang demokrasi dan kepemimpinan yang efektif dan efisien. Mudah-mudahan ini jadi role model dari pemuda. Pemuda, bahwa menjadi pemimpin itu tidak harus kaya raya dulu baru tampil, tapi bagaimana untuk tersebut karakter sehingga bisa menjadi pemimpin yang sejati dan mencintai masyarakat seperti Bapak dan sekarang menjadi pemodel dari teman-teman pemuda. Jadi jenang kesempatan ini, kami bisa memperbelaskan program-program yang efektif juga sehingga bisa bersinergis khususnya dengan Pemuda DPM. Mungkin yang lain, saya tambahin? Ya, mungkin. Ya, semuanya, 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 semuanya. Oh iya, benar-benar, benar-benar. Jadi mungkin, mungkin, kita akan menyampaikan, maksudnya kita salah satu, kan kita, perubahanannya, atau pasangan, atau mas. Kalau, tahun ini, tahun ini. Yang mungkin, kalau kita baca, sekarang lagi marah lagi di media, karena pasangan kita ini. Kita ceritakan kondisi ini, sama Pak Nurul, ini berapa-apa yang bisa dimana. Memang komisi sekarang, KMP, karena posis buah, di semua, di mana sekarang juga, kita terbut-butuh dua. Pertama, ada yang undangnya topang, mantu-mantu jembatin, mungkin, dan kita berjumpahkan. Sedangkan, yang kita, bukan ini, kita memakai prosen, kita imposterisional. Dilihat, di sudut manapun, kita ingin. Kemarin, kan, mereka senang, pasangan, enak, 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 sedih. Isunya, macam-macam, termasuk mereka sekarang ini, menyatakan, Pak SBI itu sebagai Bapak Demokrasi. Yang kita gak tahu, barangnya berdari mana, tapi, enak apa-apa hal itu. Nah, kebetulan, kemarin juga, kita sempat, memasuki kantor kita, ini pun, ini kan. Mungkin, ya, sekitar, mungkin, bisa kita beritahu ke Bapak, itu pun, ya, posisinya, sekali, pindah-pindah, ya. Ini kan, ya, punya pindah-pindah, ya. Tidak, tidak perlu, sampai terawatan baik, makanya, kemarin, kita coba masuk di sana, membangun waktu ini, bahwa, se-kantor, udah kita ambil lagi, secara konstitusi, kita ambil lagi, gitu, kantor. Kemudian, kemarin, kita mau berstatement, aku melaksanakan, kegiatan alternasi itu diponok, sederhana. Itu, kan, bahasanya, terluar, yang di media, tapi, padahal, disini, kayaknya, kita akan melaksanakan alternasi ke-9 di Jakarta. Makanya, pada kesempatan ini, kita dengar, sekaligus, meminta, nanti, Pak Jokowi, kalau berkenan, bisa memberikan sambutan, makanya, meminta, kalau mereka versi, mereka adalah Pak Esri, adalah Bapak Demokrasi, bisa juga, kita keluarkan, ya, Pak Jokowi, sebagai Bapak Demokrasi Om Cilip, gitu, kan. Jadi, kita akan bangkit, mereka, Om Cilip, betul, gitu, kan. Bapak, orang Om Cilip, bertanya, berproses, tiba-tiba bisa unang, gitu, kan. Kan, kita anggap, diberikan, kalau jadinya demokrasi, sekarang, sebetulnya, walaupun Bapak Demokrasi Om Cilip, itu, kalau yang jasak, sebetulnya, Bapak Demokrasi Om Cilip, itu, kan. Karena, kita tahu, keses, kan, kembali manfaatnya, kan, gitu. Jadi, kita minta, kalau memang Pak Jokowi, Pak Demokrasi Om Cilip, kita minta, Pak Jokowi, Pak Demokrasi Om Cilip, kita minta, Pak Jokowi, Ini, ya banyak, ya, ada yang menunggu, ada yang tidak, Jadi, pada kain sini, kita pengguna, kita berkarya, ya. Jadi, kita telah menemui bata, sih. Kita akan menemui bata, sih, kita akan ditutup di dunia, atau tidak. Ya, pasti, kita akan membuat belitas berkemenuian, ke sosial yang ada di rakyat. Kemudian, rakyat Indonesia, khususnya di dikai dengan rakyat. Jadi, itu, sekali. Tapi, teman-teman lain, bisalah. Mungkin soal yang untung itu ya Karena kita berpikir dalam asetnya Dan kita masuk bersama konflik kita sekali Itu tidak terawat Itu nanti kita bisa Sudah dipakai KNPI Ya memang Jadi kondisinya ini Sebelum kan waktu jaman sebelumnya kita yang KNPI posisinya Antara Azam Sudir dan Amatoyimudia Sempat terjadi Adaan menyebabkan Salih-salah menyerang itu sempat di polis lain lama Kemudian masuk tokan selanjutnya Sekarang kita yang masuk ini Jadi sekarang ini kita tetap mempertahankan Biasanya itu hak kita akhirnya Berarti dalam kemungkinan Itu juga akan terjadi bentuk Di skenario itu sendiri Jadi saya rasa mungkin misalnya Di polis lain itu bagi kita gak ada masalah Memperlipas di posisi kita Kita merasa di konstitusi Mereka merasa dihubungi mempera Dimana kita bilang ini salah apra Mempora tidak bisa menyatakan Dukungan-dukungan rakyat muda Mempora itu harus semuanya Asalnya dayoni Tidak dipetak-petakan Tidak diberlang-berlang Jadi kemarin kerjaan Jika diturunkan di terima presiden Tadi di putra lain itu Saya akan mengatakan mempora Dengan menutupi permasalahan kasus Di hadapan kasus yang ada di belakang Sedangkan dengan membawa Menantang KNPI Terus KNPI menanggungkan Bapak demokrasi itu Jadi saya akan-akan disitilah Pengguna dibentukkan Lagi untuk tambang Mentora Jadi paling tidak Makanya kami juga Apalagi disitu kan Ada penggunaan dana kongres KNPI Yang teraudit Laporannya gak jelas Sekarang ada penggunaan KNPI Jadi sementara wajah di pisau begini Masih dia kemarin keluarkan Dua setengah miliar Untuk anggaran KNPI Nah hal yang seperti itulah Sementara belum ada audit Nah jadi kepemudaan sekarang ini Apokasi anggaranya pun Enggak-enggak ada Sementara kan langsung bisa Masih ke organisasi kepemudaan Jadi disinilah kami Menegaskan bahwa Tadi Bapak katakan bahwa Ada yang kami akan dorong Yang terbagi mela Kepemimpinan dan demokrasi Yang promodernya sekarang di Bapak ini Jadi inilah yang akan kita tampilkan Bahwa kepemimpinan Untuk membutuhkan kepemimpinan nasional itu Generasi muda itu udahlah Berkada yang berkarakter Sehingga tampil apa adanya Dengan apa namanya Sehingga ada satu Apa itu namanya Role model yang jelas Bahwa ada efisien dan efektivitas Nah mungkin dengan disini Karena bagi yang menatum juga Karmuda ini sudah terakhir sekali Bahwa itu jadi pemimpin Anggota legislatif pemimpin Yang eksekutif itu Selalu berbiyahnya tinggi Kemudian gak pakai tugas saya Justru itu Justru itu Makanya ini gak Menjadi sebuah ini Makanya kita malah Kenapa ngomel-ngomel ini Kalau ada pak jatuh Oke Kita minta buncangannya Sekedap Udah lah Udah gak buncang-bucangnya Udah kita harus Yang banyak setiap Sudah ngerti semuanya Sudah ngerti semuanya Hanya mau melangkan atau Biar malukan Kita ini semuanya gak ngerti apa yang harus dilakukan Sudah ngerti semuanya Hanya ada niat untuk melangkan Jadi begini Jadi begini Pak Bukis Ini masalah Demokrasi tadi ya Jadi tahu Pak Bukis Memerikan demokrasi Sedangkan kita sendiri Itu meragukan KMPI Mereka yang pertama Ya Tahu kompetensinya Dimana Sedangkan mereka sendiri Yang menghubung H-H demokrasi Itu dapat Menhubung sekali H-H demokrasi Kemudian Dari masalah biaya Pak Buk Bisa jadi gubernur Dengan biaya yang murah Topan Bisa jadi ketua KMPI Dengan biaya Sang mahal Ini orang dari luar Beli Tidak pernah berproses Kalau apakah Berproses Kucuk-kucuk-kucuk Datang Banyak duit Bayar Bisa menang Tidak pernah merokaki Tidak pernah berkomunikasi Hanya karena Yang mantul Berjaga Berjaga Nah itu Kita agak Ya dari mana Sisi demokrasi Orang yang memberikan Tidak demokrasi Politik uang Tidak ada demokrasi Tiba-tiba memberikan Kepada presiden Saya rasa Sebenarnya Pengginaan Berada presiden Makanya Kita merahkan Betul Pada Kau yang bisa Membantu kita Bisa hadir Membuka cari kita Sehingga Kehatan Bahwa Demokrasi Sebenarnya Dimana Ini Yang mempunyai Sedikit Bisa jadi Dan populer Memang Di situ Untuk rakyat Masker Ajar Itu Kapan Sisi demokrasi Mungkin Tis Desember Berhasil Sisi demokrasi Banyak Terus Jangan Resmi Sisi demokrasi Kan Sisi demokrasi Berhasil Dua Dua Tiga Menonton Film Jalan-jalan ke sepatu-patu Jalan-jalan ke sepatu Gak ada kan harus ini Mungkin Ini carakternya Jurnalnya Baga Dari Satu Jadi dia kan karakter ini Khususnya di Jakarta kan banyak Banyak masalah yang terjadi Khususnya berantem antara pelajar Ambil itu Antara Tau Ambil itu Antara etnis Suku Nah itu kita ngambil Di Jakarta ini Film ini Agar masyarakat Melihat bahwa di Jakarta ini Dikai tidak ada etnis Ataupun tidak ada Tidak ada Kota-kota Nah yang ada di sini Satu Nah mungkin Dengan adanya film ini Ini mungkin Pemuda juga Yang terbelah dua ini Mungkin bisa melihat Bahwa ini tidak ada Harus satu Beda Tadi satu Dalam arti Mau kuning Mau nyerang Mau biru Tetap satu Kalau sudah ada di Pemuda Nah mungkin film itu yang apa? Yang nanti kita Tayangkan Tama lalu pelakani Itu Khusus di apa ini? Di Dek TV Nah mungkin Dek TV kan Di tempatnya Bapak Yang mungkin Pak Bu bisa Sampaikan Pesan-pesan Bahwa Sedang Alat berantem Seperti Yang ada sekolah yang kita lihat Itu Kira-kira Seperti itu Penut Karena kalau kami Pengen dengan porsi yang Di PNK-nya Tidak Termasuk Mohon maaf Karena ketua kami Khusus terupakan Lagi Sedang Pada 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 Jadi Karena kami Sudah Sudah Jalan Pada Ijin Dua Tiga Menit Salah Terkait Terkait Dengan Problem Kepemudaan Saat ini Khusususnya Bagi Generasi Muda Kira-kira Bagaimana Khusususnya Kebijakan Secara umum Secara nasional Atau secara Pemerintahan Di DKI ini Bagaimana Kebijakan terkait Pembinaan Terdiri generasi Mudanya Karena ini Film ini kan Ditayangkannya Tepat Anggal 28 Oktober Oke Sampai Terakhir Komunikasi Apa itu Soal Tauran Khususnya Jadi Jangan Ada Lagilah yang namanya Tauran Antar pelajar Tauran Antar Mahasiswa Tauran Antar Pemuda Di Sebuah Kampung Dengan Kampung Kita Ini Satu Kita Ini Satu Satu Bangsa Satu Negara Dan Sudah Saatnya Pemuda Bersiap-siap Ngambil Peran-peran Baik di Pemerintah Di Masyarakat Di Kampung Di Kota Dan Bersatulah Pemuda Untuk Masa Depan Bangsa Kita Bass Terima kasih Dari Mas Iman Dari Kampung Dan Mas Tobi Dari Keputusan Sertanya Dari di timur, dulu juga peredil yang lalu, pengus KMPI, sekarang makanya belir jadi pengusaha jadi pengusaha sekarang, jadi pemproducer film yang ada roh kepemudaan juga di garam dulu, baru gak ada profit terus ada mas Hatmaq mas Ramak, ini juga sebagai ketuamu gunakan pemuda islam ada ibu-ibu ini yang ikutnya kakak terus ini mas Mozan jadi sekian gerakan pemuda al-Nasliah dari mas Angga dari Gada Pemuda Nasden dari FKPPI yang Sandi sama dari karban dari GPI terimakasih pak